Hal-hal yang dapat mewajibkan seorang muslim untuk mandi Yang pertama seorang kafir yang masuk ke dalam agama islam Yang kedua karena kematian selain seorang yang mati syahid Karena seorang yang mati syahid tidak harus atau tidak tidak perlu untuk dimandikan Yang ketiga seorang wanita yang suci dari haid dan nifas maka wajib untuk mandi Yang keempat mandi junub disebabkan karena keluarnya air mani Baik dalam kondisi sadar ataupun dalam kondisi tertidur mimpi basah Ataupun dengan berhubungan biologis Apabila seseorang setelah melakukan hubungan biologis dengan istrinya Atau dia tertidur kemudian mimpi basah Atau keluar air mani dalam kondisi sadar Maka dia wajib untuk mandi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati